Beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah warga membawa barang-barang sisa. Di lokasi kebakaran gudang pecah belah, Golden 10 membuat polisi angkat bicara. Kapolresa Banjarmasin Kompes Polcuncun Kurnia di melalui kaset reskrim AKPRU Alsepa membantah, jikal itu sebuah tindak penjarahan. Pihak mengungkapkan sudah menyelidiki hal itu dan mendapat klarifikasi yang mana baik masyarakat ataupun relawan hanya mengamankan barang yang tidak ikut terbakar ke tempat yang lebih aman. Namun Eru tak menampik jika polisi akan menindak tegas jika menemukan adanya upaya penjarahan di lokasi tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemarin kita sayangkan juga ada beberapa video yang beredar di masyarakat membuat konotasi negatif. Yang mana kita sudah klarifikasi juga dari berbagai pihak termasuk saksi termasuk dari pihak BPK yang mana tujuan mereka mengamankan beberapa barang seperti tempat minum plastik yang belum terbakar. Yang mana nantinya ingin dikoordinasikan setidaknya dijadikan satu tempat sehingga tidak terbakar, ikut terbakar. Ya setidaknya membantu sedikit untuk membawa barang tersebut di lokasi. Memang ada kesulitan karena cukup luasnya yang terbakar ini pemiliknya juga tidak bisa mengawasi keseluruhan. Namun demikian untuk barang-barang juga memang sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Itu pun termasuk adalah kegiatan yang dilakukan oleh relawan dari teman-teman BPK sehingga setidaknya membantu tidak banyak, walaupun tidak banyak tapi tidaknya tujuannya adalah meringankan dan sampai kebakaran ini menghabiskan keseluruhan. Lokasi kebakaran itu pun kini menjadi atensi khusus pihak kepolisian. Eru menyampaikan pesan Kapolres Banjarmasin Kompes Pocuncun Kurniadi jika pihaknya saat ini fokus terhadap keselamatan warga sekitar dan kondusivitas keamanan di wilayah tersebut.